Al-Fatihah Al-Fatihah Dan perilakumu juga Untuk memenuhi Melaksanakan Keinginan-keinginan nafsumu Al-Fatihah Dan juga Kegiatanmu, aktivitasmu Sehari-hari Hanya untuk menuruti Birahinya nafsumu saja Sahwat nafsumu saja Andai kan engkau punya otak Andai kan kamu punya otak Tentu Engkau akan tinggalkan nafsumu itu Ngapain mengabdi kepada nafsu Untuk apa engkau Mengabdi kepada nafsu Lalu engkau Mengabdi Menyibukkan dirimu Untuk mengabdi kepada Tuhanmu Dimana nafsu itu Ada sebagai musuhmu Yang paling baik itu adalah Kamu diem Jangan suka menyahuti Panggilan-panggilan nafsu Udah Halo Rahman Gak usah jawab Biarin aja Kalau yang menginginkan nafsu itu Biarin aja Jangan dijawab Jangan direspon Wantad ribab Bikala mihalaha itha Kalau perlu Ya Dilemparkan ke tembok sekalian Omongannya itu Ya Abaikan saja semuanya itu Isma minha Dengarkan Panggilan nafsu Itu Kamu Tasma Min Majnun Seperti Kamu Menenggarkan Orang gila Memanggil-manggil Kamu Anggap aja Nafsu itu Orang gila Manggil-manggil Yang gak usah sawatin Biarin aja Gajalah Aqlu Yang seorang gila Yang sudah Hilang akal Lata Tafid Ila kau Lihat Jangan kau Berhatikan Bujukan-bujukan Nafsu Jangan kau Hiraukan Panggilan-panggilan Nafsu Maitu Wata Labihadan Permintaan-permintaan Nafsu Maitu Nafsu Permintanya Enggak habis-habis Dulu Menta motor Setelah Selesai motor Menta apa Sudah punya satu Terus menta Dulu Kamu Pengen kawin Oke diturutin Kawin satu Setelah punya satu istri Di ujungnya Akan membinasakan Diri sendiri Dan itu Keinan nafsu Bukan kebutuhan Mereka Bukan Kamu tinggal Di kampung Ngapain Beli Mobil Jaguar Ngapain Beli mobil Rororois Tinggal di kampung Di Berungut Udah kota Sekarang Berungut Udah kota Sahawati Waladzati Waturuhat Hanya begitu Sahawat saja Mesti ada kelezatan Kelezatan Kenikmatan Kemewahan Kemewahan Berfoya-foya Itu yang diinginkan Halaku Halaku Kehancuranmu Dan kehancuran Nafsumu Sendiri Tergantung Apakah Kau merespon Atau tidak Atas Panggilan Panggilan Nafsumu Itu Udah Jangan Dijawab Jangan Disahuti Cuekin Acah Bakal Perlu Ditempong Sali Iya Wasalahuka Wasalahua Fimuhala Fatiha Kebaikanmu Dan kebaikan Nafsumu Terletak Pada Bagaimana Engkau Memberikan Perlawanan Terhadap Nafsumu Itu Ataf Iza Kana Ta'i'atan Dillah Nafsu Jiwa Apabila Dia Ta'at Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ata'ah Rizquha Akan Datanglah Rizkinya Ketika Engkau ta'at Kepada Tuhan Melaksanakan Segala Perintah Meninggalkan Segala Larangannya Engkau makan Dengan Baik Baik Usah Dengan Baik Baik Engkau Kurang Rizkiko Iya Rogadan Min kulimakan Berlimpah Ruah Akan datang Rizkimu Dari mana Saja Datang Fa'idah Asad Buat Taja Barat Ketika Nafsumu Itu Melawan Melawan Kemaksiatan Dulhaka Buat Taja Barat Dendrujana Semua Hukum Kosalita Sebab Jalan Jalan Kesempatan Kesempatan Untuk Mendapatkan Rizki Putus Semuanya Kalau kamu Jahat Dengan Logika Dengan Logika Sederhan Bisa Dipahami Orang Kalau banyak Nipunya Rizkinya Serat Terlancar Utang Utang Susah Kok Iya Sampai Sekarang Kejujuran Itu Mata Uang Yang Berlaku Dimana Saja Uang Hasil Korupsi Ketika Mau Dibikin Bisnis Yang Bisa Ada Orang Yang Jujur Juga Kok Iya Kan Umpamanya Kan Gitu Iya Jadi Jangan Melanggar Aturan Norm Yang Ada Artinya Dipatuhi Kita Bisa Hidup Dengan Modal Kepercayaan Aja Tau Tidak Toko Sepanjang Jalan Itu Tidak Perlu Merban Itu Konsinasi Barang Ditaruh Nanti Kalau Laku Dibayar Iya Karena Orangnya Jujur Akutasinya Benar Akuntabel Tepat Waktu Pelanggannya Banyak Punya Barang Di Ditip Iya Kan Begitu Logikanya Seperti Itu Iya Jadi Jangan Lalu Ngayal-ngayal Malekat datang Nih Recekimu Gitu Kata karun Bukan Begitu Ya Akhirnya Dari kantong Kekantong Juga Muter-muternya Man Gitu Lanjut Wasallatari Hal Azaya Akhirnya Iya Banyak Benjana Banyak Cilakanya Akebla Inge Iya Dan Nandurannya Beli Beli Daging Nandur jeruk Ya kelem Jeruk Iya Nandur padi Kena Kelowor Ya pokoknya Banyak Musjibah Fahalakta Wahyya Khasirah Lidunya Walakhirat Akhirnya Kau binasa Dan juga Rugi Dunya Dan Akhirat Atta'i'ah Al-Qani'ah Jiwa Yang taat Jiwa Yang menerima Sahibu'ah Mahdumun Aynama Tujadu'ah Orang yang Penaat Seorang yang Penerima Berjiwa Besar Memaafkan Itu Orangnya Itu Mahdumun Aynama Tujadu'ah Dimana Saja Selalu Dimuliakan Orang Mahdumun Dimuliakan Jangan Diabdi'i Jangan Dikhidmati Dikhidmati Orang Dimuliakan Orang Dimana Saja Namanya Terdapat Minar 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 Riba Bima Yu'addi Al-Fard Dengan Keridoan Yang Selanjutnya Menimbulkan Satu Keharusan Alladzi Alayhi Ma Tibatil Qalbi Dengan Kebaikan Hatinya Itulah Dia Selalu Disanjung Orang Selalu Dijemput Orang Ya Bila Kulavin Atau Bila Kelvin Ya Tanpa Ada Keterpaksaan Farigin Yang Dengan Secara Sukarela Orang Akan Hormat Kepadamu Dengan Makhlak Yang Mulia Yang Sopan Santun Rendah Hati Berwibawan Dermawan Dimana Saja Di Hormat Sekali Kamu Tidak Jujur Habislah Sekali Kamu Melakukan Skandal Habis Semuanya Nyungsep Sampai Nyalon Presiden Juga Tidak Bisa Ada Rekam Jejak Ya Kan Itu Di sana Di Amerika Diungkit Di Rekam Jejak Salon Presiden Dulu Pada Waktu Terjadi Seperti Itu Sel 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 Mengabjik Pada Allah Selain Itu Kita Tidak Pernah Melakukan Lebih Dari Sekedar Apa Adanya Andai Hati tidak mau diajak sibuk mencari kemewahan dunia Sibuk hanya untuk beribadah kepada Allah SWT saja Ya muna'aman alaihi Wahai orang yang banyak mendapatkan nikmat dari Allah Wa syukurin al-ni'am syukurillah nikmat-nikmat itu Wa illa sulibat minyadika Kalau tidak akan dicabut kembali nikmat itu dari tanganmu Segeralah syukurilah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mu itu Putunglah, guntinglah, sayap kenikmatan dengan bersyukur Ini bahasa artinya gitu Potonglah sayap kenikmatan dengan syukur Artinya ketika mendapat kenikmatan jangan sobong Maaf justru kita harus semakin merendahkan diri Ya Waksus janah hadzuli Ya artinya janah hadzuli itu artinya kita lebih kesopan Lebih rendah hati Jangan semakin kaya semakin semakin sombong Itu artinya Wa illa kalau tidak demikian Tarat min indika akan terbang semuanya mati itu Akan hilang semuanya itu Al-ma'itu man mata an rabbihi asya wa jalla Wa inkan hayyan Orang disebut mati ketika hatinya mati Makanya disebut orang itu mati adalah ketika hatinya mati sudah tidak mengingat Allah lagi sekalipun jasadnya masih hidup Orang ini mati, hatinya yang mati Dalam tasawuf orang ini mati, maksudnya bukan mati jasadnya Mati hatinya sudah tidak lagi mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Apa artinya kehidupan dia hanya sekedar bernapas Hanya sekedar mendengus Padahal dia gerakan seluruh anggota tubuhnya Hanya untuk memuaskan sahawatnya saja Kalau itu seperti itu Lalu apa bedanya engkau dengan binatang Dengan anjing, dengan kerbau, dengan sapi Yang sehari-hari hanya makan, minum, tidur, kawin Makan, minum, tidur Ya masih mending kerbau, bisa dipotong dagingnya enak Daging kamu kan pahit Secara makna, dia sudah mati Mati pikirnya Kata orang sini nyimak Mati hatinya Jasadnya mangga Artinya sudah tidak punya cita-cita luhur Sudah tidak punya kain yang berbuat baik Sudah Sehari-hari hanya menuruti hawa Nafsnya saja Mereka itu sama seperti binatang ternak Malah lebih jahat lagi daripada binatang ternak biasa Oke, segitu saja Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih